Aku seperti terkuras habis Oh, Kei Jabat dari Gunung Tengger Saudara seperburuan Yibidara Iya Kamu menghadapi orang yang salah, Lampir Kei Jabat bukanlah orang sebarangan Mungkin itu sebabnya kamu kehilangan separuh kekuatannya Hah? Aku harus membuat perhitungan dengannya Kamu harus berhati-hati, Lampir Kalau kamu salah bertindak, maka kamu akan binasak Aku ini puasa dunia kegelapan Tidak ada satupun yang bisa membinasakan aku Jangan terlalu percaya diri, Lampir Coba letakkan tangan di atas mustika keling Ayo, Lampir Kamu tidak perlu ragu-ragu Jangan terlalu banyak orang-orang yang ingin binasakanku Tak perlu kau banyak bicara Aku mengembangkan amanat Untuk menghentikan kejahatan kamu, Lampir Menggosong nyaring bunyinya Sebelum kamu yang menghentikan aku Aku yang lebih dulu membidasakanku Jangan lupa Musuh-musuhmu sedang mencari cara untuk melenyapkanmu Lampir Oh tidak Apa ini Musuhmu Musuh abadimu sudah datang Musuh abadimu Siapa dia Nibidara Bukan Tapi Lalu siapa Katakan Musuh Dia bukan golongan putih ataupun golongan hitam Tapi masih aku abadimu Dia datang dengan kekuatan yang luar biasa Ketakan Musuh Apa dia anak lu merenggai agar perayaan Musuh Musuh Terlalu banyak awan hitam yang menyelingutimu Lampir Musuh abadimu Dia bukan dari golongan hitam Atau golongan putih Lalu siapa dia Entahlah Lampir Tapi yang aku baca jelas saat ini para petinggi Mataram sedang memburumu Lampir Aku benci oleh orang Mataram Bukan mereka yang akan membinasakan aku Tapi akulah yang akan membinasakan mereka Mak Lampir Hanya bisa dikalahkan oleh cemeti amal rasuli Cemeti amal rasuli Cemeti amal rasuli Pemenggung suratani Aku tugaskan kamu untuk mencari cemeti amal rasuli Pemenggung suratani Lampir 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 Udah dikompres Kok panasnya gak turun-turun Lampir 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 Bu Darni, saya baru dengar tentang Hanum, hari ini makanya saya baru datang, dia sakit. Setahu saya, Bu Hanum sehat wala fiat, Bu Hanum juga gembira menyambut kelahiran anak keduanya. Lalu apa yang terjadi, Bi? Siapa dia bisa meninggal? Saya enggak tahu, Bu. Banyak orang kampung bilang Bu Hanum meninggal di bunuh Malampir. Malampir? Iya, Malampir. Nenek itu jelmaan manusia iblis. Nah, itu tahayul aja. Gitu aja aku dipercaya. Mana si Rahman sama Farida? Pak Rahman pergi, Bu. Nggak tahu kemana. Farida sakit, panasnya tinggi. Sakit? Masya Allah, kok enggak bilang sih, Bi? Lium. Farida? Lium. 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 Panas sekali anak ini. Bibi, cepat panggil Tabib. Cepetan. 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 Farida, sayang. Ini budemu, nak. Kamu bertahan, ya. Lagian ngapain sih si Rahman tuh lagi pergi sekalang. Anaknya lagi sakit begini. Sayang. Iya, sabar ya, nak. Sebenarnya kami datang, sayang. Ya. Bium. Lampir. Lampir. Cepat keluar, Lampir. Ayo hadapi aku. Kamu sudah membunuh istriku. Aku akan membalasnya. Hadapi aku. Keluar, Lampir. 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 Di mana, Lampir? Kamu pasti tahu. Di mana wanita jahat itu, ha? Dia sudah membunuh istriku. Dan aku akan membalasnya. Katakan di mana dia. Coba. Saya gak tahu. Hah? Kamu bohong. Kamu pasti bohong. Terima kasih telah menonton!